Sebelum saya serahkan ke Bang Egy, begini loh maksud saya, saya mau pilih rakyat ini, wahai anggota DPR, wahai anggota Dewan lah ya, kok ya bikin undang-undang itu yang mau memihak rakyat gitu loh, jadi misalkan sekarang target nih, kalau Harun Mas Iku tidak ketangkep 3 bulan lagi, pasal ini gitu loh, siapa yang kena gitu, jangan undang-undang itu selalu mengarah ke rakyat, menyiksa rakyat, bikin susah rakyat, jadi sepeda motor, naik motor kalau sandal jepit katanya akan hilang Bang, nah itu bikin undang-undang ke kenapa matamu itu selalu ke rakyat gitu, kenapa ilgumu itu selalu ke rakyat, wahai, karena dia wakil rakyat, ya bela rakyat harusnya, wahai bikin undang-undang itu kalau ada pejabat bohong, pasal berapa, ancamannya berapa gitu loh, ya ini ada Presiden Republik Wakanda misalkan bohong berapa kali, itu bikinkan pasal gitu loh, ancamannya berapa gitu, terus kalau ada polisi gak berani nangkap, apalah ya, nanti ngomong lunting, gak boleh, apalah misalkan sudah bawa surat tugas, sudah bener-bener, ya kan saya aja jam 12 malam di siduk, di siduk lalu jam 1 malam di siduk, masa ini, di gerbek, di gerbek, ini ada malah ke pinggang lagi kalau dibayar berapa, coba, itu kan melawan petugas, itu harusnya petugas ini kena pasal juga gitu loh, berapa gitu kan nah, gitu loh temen, saya tuh mendapatkan, yang bikin undang-undang itu namanya eksekutif injak dengan undang-undang, ya, dicekik sama undang-undang, gak adil kalian, ya, nanti kalau kalian tiba-tiba setruk mendadak, nanti mau gimana coba, impoten mendadak gimana nanti, kan, di aminkan loh, ya gimana bang, saya serahkan di lubang gaji sekarang ya, konstruk berpikir, melahirkan konstruk hukum konstruksi berpikir itu adalah upaya kita menggunakan akal pikiran kita secara objektif, istimatis, toleran, jujur, bener-bener itu kerangga berpikir-bikirnya, secara aus jubedil, Indonesia ini negeri jam 2 maksudnya? kalau jam 12 kan lulus bus, kalau jam 2 miring, ini negeri miring oh, 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 iya, di jam 2 itu kesempatan tuh, Pak Yas, kalau itu undang-undang udah disahkan, ya, gak kena, karena negeri jam 2 apa? apa, ya, angin, ya gitu, ya, harus cerdik hahaha miring juga miring apa? ah, miring-miring apa, pokoknya negeri miring, ya, orang-orang miringnya dimana tidak menempatkan substansi yang sebenarnya apa itu kedaulatan negeri kita menyepakati kedaulatan di tangan rakyat itu keliru secara filosofis secara historis secara sociologis secara psikologis dan juridis ada lima elemen saya bisa tunjol konstruk berpikir yang keliru kedaulatan itu ada di tangan Allah coba, Pak Pak, ini saya senang Pak Padil baca kuratnya bagus bacain Pak surat 6 kurat 6 ayat 57 ya, kita ini dakwah itu kan di mana, ya, Uri? iya, iya, betul, betul, betul itu apa? al-han'am atau dimati? ini pesan itu, ya, Uri? 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 ya, U солноко mmm' yang alrededor di rendah часть Hak membuat hukum, hukmulillah, haknya Allah. Jadi, kekeliruannya adalah di negeri kita yang berhak membuat hukum Presiden dan DPR. Pasal 5 yang 1. Harusnya Allah ya? Allah, keudalatan. Nah, jadi pelurusannya, keudalatan di tangan Allah, karena itu hukum yang berhak membuat adalah hukum. Sampai ke halal haram, sampai hal-hal lain yang sekecil apapun, Allah yang maha kuasa. Karena Allah mengurus segala urusan, ada di Quran begitu. Nah, Presiden dan DPR diberi kekuasaan lewat teori Montesquieu, yaitu krias politika, pembagian kekuasaan. Dalam konteks eksekutif, Presiden. Nah, turunannya ada dari polisi sama jaksa. Kemudian, legislatif, DPR. Kemudian, yudikatif. Nah, itu hakim, mahkamah agung, kita luyur. Nah, mereka ini orang yang diberi amanah oleh Allah lewat mekanisme kita sebagai manusia, yaitu pembagian kekuasaan. Bukan kebelatan. Nah, ini ada di Undang-Undang Dasar 45, Pasal 1, Ayat 2. Nah, keudolatan di tangan raya. Itu tidak bermaksud against No-Undang Dasar 45, tetapi ini harus dicatat sebagai perjalanan bangsa kekeniruan. Maka, konstruk besarnya adalah pembagian kekuasaan itu jadi ngaco. Jadi, dia merasa punya kekuasaan, jadi kalau dihina, dia kasih enak aja. Hukum sekian, hukum sekian. Emangnya, lu sampai gitu. Terima kasih telah menonton!